Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Cuma satu orang aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini materi terakhir ya. Tapi sebenarnya di online pun nggak apa-apa sebenarnya. Untuk pengawetan Kutu, Pak C3, itu hanya bedanya ada di rendaman KOH. Kalau di Kutu ada rendaman KOH, kalau di Nyamuk nggak ada langsung ke alkohol. Materinya sudah saya upload di e-fixx ya. Udah di-download. Udah di-download lho? Belum, Pak. Karena kita belum tahu, Bapak. Upload. Silahkan nanti diakses saja. Ini D4 ya? D4, semester 4. D4, semester 4 kan. Di sana sudah tak kasih materi pertemuan 7. Kemudian sama review. Nanti diakses saja. Di sini. Material view-nya sudah sudah tak upload. Jadi untuk preview, ini satu PPL sudah ada semua. Yang dibajari selama parasitologi ketika ada Petiraptera, Hemiptera, Sumoptera, Diptera, Eksodida. Ada nyamuk, tubuh sukinjal. Silahkan nanti diakses saja. Nanti diingat-ingat ada telur nyamuk, ada Aedes, Mansoniat, Anopeles, sama Culek. Ya, masih ingat-ingat ada ini. Selamat menikmati. Kemudian ada Larva, ada Anopeles, Aedes, Culek, Mansoniat. Misalkan masih ada. Kalau Anopeles gimana? Haru Anopeles. Nah, kita akan digunakan. Selamat menikmati. Kita akan digunakan di PowerPoint. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian ada larva. Jaga masih ngeda. Misalnya ini nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 1 gara-gara apa nih? Aides, Pak. Aides. Ano, Ano Peles. Ano Peles. Nomor 4? Ano Peles. Ano Peles. Sudah tidak tahu. Untuk larva. Nomor 1? Ano Peles. Ano Peles? Ano Peles. Bukan, Pak. Eh, iya, Ano Peles. Ano Peles. Maaf, Pak. Nomor 2? Aides. 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 Nomor 3? Mansonia. Mansonia. Nomor 4? Julek. Julek. Sudah tahu ya bedanya. Ini tidak ada siponnya, nomor 1. Kemudian kalau Aides, satu kelompok rambut. Julek lebih dari satu. Mansonia ada spinanya, siponnya. Ini gambarannya. Kalau di Preparat, tidak sebagus di ilustrasinya. Jadi ada, ini apa ini? Ini ada Julek. Ini ada Aides. Ini Mansonia. Ini Ano Peles. Kemudian posisi istirahatnya, yang paling beda adalah Ano Peles. Dia sejajar sendiri. Kemudian kalau Mansonia, dia biasanya tempel di akar tumbuhan air. Kemudian pupa, yang kita punya hanya dua, yaitu ada Ano Peles sama Aides. Nah, di sini ada gambarnya, ada empat sebenarnya jenis tak asempat. Cuma yang kita punya dua kalau nggak salah. Ada Ano Peles sama Aides. Ini nomor 1, nomor 2, 3, 4. Nomor 1 apa? Ano Peles. Nomor 1? Ano Peles. Ano Peles. Ano Peles. Ano Peles. Julek. Julek. Julek, Pak. Julek, Pak. Eh, bukan Mansonia, Pak. Man Sonia. Nomor 3? Ano Peles. Aides. Nomor 4? Julek. Julek. Lihat corong nafasnya ini. Kalau Ano Peles, ini pendek, lebar. Kemudian kalau Mansonia panjang, meruncing. Aides pendek, langsing. Dibandingkan sama Ano Peles. Kalau Julek, langsingnya nggak panjang. Walaupun beberapa referensi antara Aides sama Julek ini mirip. Sama. Julek sama Aides. Oke, kemudian di lewasannya. Nah, di sini nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 1 apa? Julek. Julek. Nomor 2? Aides. Sampang ya. Nomor 3? Mansonia. Terakhir? Ano Peles. Ya, paling beda Ano Peles. Dia posisinya nungding. Kemudian sayapnya ini. Ada belangnya. Kalau yang lain tidak ada. Perhatikan di sini. Yang kelihatan. Kemudian untuk membedakan yang Julek, Aides, Mansonia. Bisa dilihat belang-belangnya ini. Ini belang coklat. Kalau Aides belang hitam putih. Kalau Culek, tidak belang-belang. Kemudian jantan betina. Ini A, ini B. Ini 1, 2, 3, 4. Yang A, ini termasuk dalam familia apa? Ano Peles. Satunya Ano Peles. Satunya Ano Peles apa? Julek. 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 Felicin. Julek. 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 Kalau yang B. Julek. Ano Peles. Ano Peles. Peles. Kemudian nomor 1, kira-kira betina atau jantan. Betina. Oke, betina, 2, jantan. Nomor 2. Jantan. 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 Tiga. Betina. Ini jantan ya. Nomor 2. Kemudian ini namanya apa? Alpus. Alpus. Ini A, ini B. Coba. Yang A, apa? Alpus. 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 Yang B. Proposis. Alpus. Alpus. Ini apa? Bisa lihat. Proposis sama. Alpusnya itu panjang, pendek, atau rata. Sama panjang. Kalau sama panjang berarti anopelin. Kalau beda panjang, itu curicin. Kemudian untuk jantan betina, bisa lihat antara panjang pendeknya yang curicin. Lebih panjang yang mana, lebih pendek yang mana. Kalau yang anopelin, kalau palpusnya memang besar berarti jantan. Kemudian di sini ada antena yang punya bulu. Ini ada bulu lebat sama bulu yang sedikit kita lebat. Yang lebat namanya apa? Lu rasa ya. Apa? Pelu musuh. Pelu musuh. Ini bisa untuk berindakan jantan betina juga. Kalau yang lebat, jantan yang gak begitu lebat, betina. Oke. Jadi yang nyamuk hanya sedikit. Ada anopelin sama curicin. Aides, culek, mansunia untuk yang curicin. Kalau yang anopelin, hanya anopeles. Oke. Kemudian kutu. Kita punya pediculus humanus capitis. Punya pisterus pubis. Punya cimek. Kemudian di sini ada pediculus humanus corporis. Ini morfologinya sama dengan yang pediculus humanus capitis. Cuma dia hidupnya di badan. Punya rambut badan. Kalau punya rambut badan, mungkin bisa juga punya kutu. Oke. Kemudian untuk membedakan pediculus humanus, kita hanya membedakan jantan betina. Jantan betina. Kalau yang jantan punya penis. Kalau yang betina punya kornopod. Kemudian untuk morfologinya, di sini detailnya ada spiracle. Oke. Oke, maaf anak saya. Kita lanjut ya. Kemudian untuk morfologinya, di sini punya spiracle. Punya satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nanti untuk membedakan antara pediculus dengan bistrus pubis. Spiracle-nya ini enam. Kalau yang bistrus, nanti empat. Beda trisih dua. Kemudian kalau dilihat dari peparat, jadi seperti ini ya. Sudah diprosesing kalau diputu itu. Jadi sebelum diprosesing itu kan warnanya putih ya. Gak putih-putih gitu ya. Kemudian dimasukkan ke AOH. Dia akan mulai cernih. Kemudian dimasukkan alkohol untuk dehidrasi. Jadi seperti ini. Jadi punya fungsinya sendiri-sendiri. Karena kalau dikutu itu biasanya ada ketin-ketin di sini, di dalamnya. Ada cairan-cairannya. Kita hilangkan dengan KOH. Kalau terlalu banyak ketinnya bisa kita pencet ya biar keluar. Kemudian baru dilendam di KOH. Sebenarnya seperti itu. Oke. Di sini ada jantan, ada petina. Ini ada penis. Ini ada gonopot. Kalau dilihat dari ujung ekor, ini membentuk huruf B. Kalau yang jantan membentuk huruf B. Bentuknya ini dorsoventral. Nanti beda dengan yang pinjal. Ada bentuk lateral. Oke. Fitur subis, ini satu, dua, tiga, empat segmen. Bedanya dengan pediklus humanus itu analis segmennya. Jadi dia lebih pendek hidupnya di bubis. Kemudian cimek lekturalis. Kalau sudah diprosesi seperti ini. Ini ada petina, ada jantan. Jantan. Ya, bedanya di mana tadi? Kalau dia di registrasi. Kalau yang jantan punya apa? Jantan punya penis, Pak. Jantan punya penis, Pak. Jantan punya penis kalau yang petina? Organ beralase. Organ beralase. Organ beralase. Di mana? Itu, Pak. Yang hitam-hitam dikit. Itu. Nah, ini ya. Iya, Pak. Dia punya organ beralase. Kemudian dia punya hemilita. Ini bantalan sayap, tapi tidak sempurna. Dia tumbuhnya tidak seperti nyamuk. Yang sempurna ada tahapannya. Kalau yang cimek, tidak. Kemudian kalau yang pediklus, juga tidak. Dia juga tidak punya sayap. Jadi, kalau kutu rambut ini, kalau dibilang terbang, berarti salah. Kalau nanti kutunya terbang, nularin. Berarti itu salah. Karena dia tidak punya sayap. Jadi, tidak terbang. Cimek, ini juga tidak punya sayap. Kalau bentuknya itu mirip-mirip dengan kecoak. Cuma dia yang tidak punya sayap. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian pinjal. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada Stenobstadeskanis, Felis, Jopis, Sinopsopsila Sondaika, Sama Stevalius Kok, Nadus. Langsung ke gambarnya saja. Kita punya 5. Di sini, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kira-kira nomor 1 apa? Nomor 1. Anis. Siap besar ganda. Nomor 1 apa? Anis. Yang nomor 2. Bentuknya mirip. Ambil mirip-mirip. Felis. Itu kedua Felis. Bedanya gimana? Sekala ya Pak. Kalau itu Felis, yang kedua Kanis, Pak. Gigi-giginya. Yang pertama Felis, yang kedua Kanis. Jadi ada yang pertama Kanis, yang kedua Felis. Yes, voting. Sudah, voting. Yang benar yang mana? Kalau kelamanya apa ini? Nomor 1. Oh, Anis. Ini ya Pak. Nomor 1. Nomor 1. Ini kalau ini, kalau lihat dari ini, kalau aminnya apa? Ani, ya yuk. Ketina. Ketina. Kalau ada yang nomor 2. Ketina juga Pak. Ketina. Dan ketina. Ketina. Nomor 3. Ketina. Nomor 4. Jantan. Jantan. Nomor 5. Jantan. Jantan. Kemudian yang nomor 1. Namanya apa? Sitenaciparides. Tanis, Pak. Sitenaciparides. Tanis. Ini? Felis. Felis. Ini? Senosipa. Senopsila Ceopis. Senopsila Ceopis. Nomor 4. Pak. Felis. Yang mana Felis? 4. Ini Felis. Lagi. Mungkin, Pak. Mungkin. Nomor 5. Tani. Tani semua, Pak. Apa capis, Pak? Tidak saya tanya. Lekan sudah dijelaskan. Tidak tahu. Yang ini salah. Ini salah. Jadi, untuk identifikasi itu lihat apanya, Pak. Ini apa? Rambutnya. Ini. Namanya apa? Yang di lehernya. Di torak. Namanya. Sudah lupa? Moral Roth ya, Pak. Namanya apa ini? Bukan. Merle Roth ya, Pak. Bukan. Frontal. Kom. Yang di mulut Genalcom ya, Pak. Yang di mulut Genalcom. 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 Kalau yang di torak. Frontal. 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 Oke, kita ke sini. Oke. Sebenarnya ini kalau bacanya itu pronatal ya, ini. Ini kurangannya. Kurangannya. Atau frontal memang frontal. Oke. Di sini, untuk identifikasi, sebenarnya ada 1, 2. Kemudian di sini ada, mungkin ada referensi yang ada, menyebutkan giginya, berarti 3. Kemudian di sini ada referensi yang menyebutkan adanya, tidaknya. Di sini ada sesuatu, ini nomor 4. Untuk jantan betina, kita lihat ada tidaknya spermatika. Ini nomor 5. Kemudian ada lagi sudut, ya, dari runtuk kepala. Nomor 6. Oke. Jadi untuk identifikasi, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama ada kronatal kum. Kemudian ada kronatal kum. Kemudian ada panjang pereknya gigi di sini. Tapi ini kadang tidak spesifik untuk yang nomor 3. Kemudian nomor 4, ada tidaknya merah rute di kaki kedua. Kemudian kalau yang nomor 5 itu untuk bedakan jantan betina. Ada tidaknya spermatika. Kemudian yang terakhir, sudut dari kepalanya. Tumpul atau tidak. Ini biasanya untuk yang kanis atau felis. Ini contoh untuk identifikasi. Jadi kita bisa identifikasi spesiesnya itu dari kepala sebenarnya. Ini kan ada yang tidak ada gigi sisirnya, di torak maupun di mulutnya. Kemudian ada yang ada semua. Ini ada semua. Ini ada semua. Kemudian ada yang punya di toraknya atau di pronatal. Tidak ada di genalnya. Jadi beda-beda. Seperti ini, kanis sama felis. Kira-kira yang kanis yang mana? Kanis yang tumpul. Ini kanis yang tumpul. Kemudian kalau felis yang meruncing. Dia punya gigi sisir. Di pronal, di genal, juga punya semua. Ada yang bilang juga perbedaan panjang pendeknya gigi pertama sama kedua. Kalau dia sehampir sama panjang, felis mungkin. Kalau dia beda, ini kanis. Kemudian di sini ada kelihatan ini ada melarut. Ini juga punya melarutnya. Ini kelihatan. Ini kalis-felis. Kemudian xenomcilat ceopis. Ini bisa dibandingkan dengan pulek iritan. Tapi ini kita tidak punya yang pulek. Yang kita punya yang ceopis. Dia tidak punya gigi sisir. Tapi dia punya merarut. Ini tidak punya gigi sisir. Dia tidak punya merarut. Untuk yang pulek. Bedanya di sini. Sama-sama tumpul kalau dia dari kepala. Kemudian Niosopsila Sundaika. Ini hanya ada di Indonesia. Putunya ini. Kalau sudah lihat dari namanya. Sundaika. Di daerah sana. Sunda, Jawa Barat mungkin. Dia punya pronal. Kom. Tapi tidak punya genal. Kemudian dia juga punya merarut. Ini Niosopsila Sundaika. Kemudian Stivalius Conactus. Ini hampir mirip dengan Niosopsila Sundaika. Ini tidak punya. Tapi lihat di ekornya ada tulang yang keluar. Ini khasnya di Stivalius Conactus. Ada tonjolan tulang di belakang. Di ekornya. Nah. Ini ringkasannya. Berarti sudah bisa nebak. Sini ada Stivalius Conactus. Kemudian Felis. Stivalius Conactus. Sini ada Niosopsila Sundaika. Ini Stivalius Conactus. Namanya keren-keren. Ini pinjal. Kemudian yang terakhir ada. Aranida. Kita punya Repicephalus, Dermacentor, Leptotromidium, sama Starkoptes. Untuk membedakan dari Isocida ini. Antara Repicephalus sama Dermacentor yang kita punya hanya dua. Bisa kita bedakan lewat kepala dan koksanya. Ini koksanya pertama. Kalau dilihat dari morfologi seperti ini. Jadi ada perbedaan di anal groove. Ada yang mengarah ke bawah, ada yang mengarah ke atas. Kemudian kalau koksanya, itu nanti koksanya satunya berbeda-beda. Untuk melihat jantan petina, kadang kita juga harus melihat koksanya. Yang keempat, sambungan dari kaki ini. Yang keempat. Kemudian untuk membedakan spesies antara Repicephalus sama Adilacentor yang kita punya di Laborotium. Paling cepat melihat di basis kapitulinya. Apakah dia persegi atau seperti persegi 6? Nah, seperti ini. Kalau persegi 6, ini adalah tipis valus. Kalau persegi, atau persegi panjang seperti ini. Dirmacentor. Kita lihat. Ini adalah Dirmacentor. Ini lebih kelihatan lurus. Basis kapitulinya atau basis kapitulum. Kemudian, ini karena belum diprosesing, kelihatan sekutum. Ini kecil. Cuma sampai segini. Ini berarti adalah petina. Kemudian kalau besar, sampai penuh ini. Ini adalah jantan. Ini untuk Dirmacentor. Tapi karena di preparat kita itu sudah diproses, itu biasanya sekutumnya ini tidak kelihatan. Sudah transparan. Sudah transparan. Ini keras sebenarnya. Sudah transparan. Sudah lunak. Dia bentuknya dorsoventral sama dengan yang lain. Tadi yang lateral itu yang ini. Jadi bentuknya pipih. Lateral. Yang pinjal. Oke. Untuk Dirmacentor. Untuk pas lihat preparatnya. Betakan jantan petina. Lihat koksa keempatnya. Ini membesar apa enggak? Kalau membesar, ini jantan. Kalau tidak membesar, ini petina. Ini jantan petinanya. Lihat koksa keempat. Untuk yang Dirmacentor. D. Dirmacentor selesai. Untuk yang di PC Palus. Basis kapitulnya lebih kelihatan runcingnya. Ini berarti di PC Palus. Kalau belum diprosesing, sama. Kelihatan sekutumnya. Kalau kecil petina. Kalau hampir penuh. Jantan. Ini ada Vstone. Vstone ini. Kalau dikutu pediklus manusus. Itu adalah spiraculnya tadi. Nanti kalau pas menghisap. Dia itu kepalanya akan di bawah kulit. Dia menusuk. Jadi untuk bernafas, dia lewat Vstone. Oke. Karena yang sudah jadi pepat. Otomatis juga sudah diproses. Jadi, basis sekutumnya. Maaf, sekutumnya itu sudah lunak. Jadi, sudah transparan. Kita tidak bisa membedakan lewat sekutum jantan-petinanya. Kemudian, Nah, membedakan jantan-petinanya. Untuk yang diperbarat nanti. Kalau kita di laboratorium. Lihat ada tidaknya plat. Di samping anus. Kalau ada kayak plat ini. Ini berarti jantan. Kalau tidak ada. Ini berarti betina. Kita tidak usah melihat koksanya. Koksanya. Ini sama. Ini bedanya dirma sentor. Sama lipis separus. Bisa melihat di koksa satu. Kemudian bisa lihat di basis kapitulinya. Basis kapitulum. Paling cepat. Basis kapitulumnya. Kemudian, Leptotromidium. Atau Trubiduli. Ini khas. Dengan kutu-kutu yang lain. Dia punya Tiga pasang kaki. Kalau ini empat. Kemudian Khas lagi Itu adalah Kekunyai bulu-bulu. Ini sebagai sensornya dia. Yang namanya Bulu Setai. Bacanya apa ini? Setai. Ini sebagai Sensor. Kalau yang kutu yang lain Tidak punya. Ini Trubiduli. Kemudian yang terakhir Ada Sarkoptes. Ini Penyebab Budis. Dia Hidupnya di bawah kulit. Untuk Membedakan Sarkoptes Hanya membedakan Jantan Petina. Sarkoptes Jantan Atau Petina. Dia punya Empat pasang kaki. Yang pertama Ada Kaki Pulvili Dan kedua Juga Pulvili. Yang ketiga Dan keempat Ini beda. Tergantung dari Spesiesnya. Eh yang keempat Yang beda ya. Kalau yang nomor Tiga itu panjang. Kalau yang nomor Empat Itu ada yang panjang Ada yang pendek Atau Pulvili. Kalau yang seperti ini Pulvili ini pendek Ini jenis Klaimnya apa? 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 Tidak ada suaranya. Ya sudah, tadi sudah paham gitu saja. Eh, ada pertanyaan? Tidak ada? Belum ada, Pak. Minggu depan UAS, berarti setelah UAS teori nanti UAS praktik. Ya, karena praktik belum UAS. Kira-kira ada yang mau disanyakan ya. Bapak izin bertanya, nanti praktik UASnya itu yang materi semester 4 aja, Pak. Iya lah, memang ada materi yang lain? Ya, terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lain? Cukup? Cukup, Pak. Oke, kalau begitu. Jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itu enggak tahu saya. Ya, kalau belum semua ya semua dipraktikumkan. Nanti tanya Prodi saja. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Silakan absen. Nanti otomatis ketutup jam sebelas. Sudah tak set limitnya. Jangan sampai ketinggalan absen. Karena tak set jam sebelas ya. Biasanya itu kalau mahasiswa itu sering ketinggalan. Jadi sebenarnya kalau absensi itu saya set ya. Saya set limitnya ya. Jadi ada program, ada app-nya ya. Ada add-on-nya. Jadi biar otomatis close. Oke, sini bisa di-set limitnya ya. Kalau yang datang berapa ini? 151. Ini tak set. maksimal 151 berarti bisa ya. Kan yang datang berapa jumlahnya? 164. Pak, kurang lebih. 164. Ini yang datang 151 ya. Saksi ya. Coba tak set limitnya. Jangan lewat number-nya ya. 151 responder berarti yang maksimal. Karena yang di sini yang datang 151. Jadi kalau lebih, enggak bisa. Coba nanti yang biasanya menunut absen atau enggak pernah masuk, coba ya. Oke. Ini saksi ya. 151 ya. Ini saya limitnya di 151. Oke. ada pertanyaan lagi? Kalau enggak ada mungkin cukup ya. Jangan lupa belajar. Jadi sebenarnya kalau mau uas itu biasanya kalau saya itu enggak ada post-test, enggak ada yang mengganggu. Jadi kayak hari tenang lah ibaratnya. Untuk kalian lah. Sebenarnya enggak usah masuk pun kuliah, enggak apa-apa. Tapi karena nanti habis uas teori, itu uas praktek, ya ini tak tambahin review aja dikit-dikit. Kalau enggak ada pertanyaan, saya iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.